In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kembali kita dengan kitab Kumpulan Harith Al-Arba'in Al-Nawawiyah Karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Al-Nawawiyah Rahmahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Kali ini kita masuk ke hadith yang kelima belas Al-Hadithul-Khamis Asyara An-Abi Hurayrata Radiyallahu Anhu An-Rasulullah SAW Dari Abu Hurayrata Radiyallahu Ta'ala Anhu Semoga Allah meridai beliau Dari Rasulullah SAW Beliau bersabda Siapa yang beriman kepada Allah SWT Dan hari akhir Maka hendaklah dia berkata yang baik Atau jika tidak Maka hendaklah dia diam Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya Hadith ini sahih Diraidkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Hadith ini termasuk hadith yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Namun lafaz yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disitu terdapat Lafaz Fala yu'zi jarahu Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah dia jangan menyakiti tetangganya Ada pun Lafaz Falyukrim jarahu Maka hendaklah dia memuliakan tetangganya Maka ini khusus diruaitkan dalam Sahih Muslim Jadi lafaz Falyukrim jarahu Ini khusus diruaitkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Kedua lafaz ini adalah sahih Dari Rasulullah SAW Dan keduanya saling menjelaskan makna satu sama lain Dalam hadith yang agung ini Nabi SAW menjelaskan Tentang tiga karakteristik Seorang mu'min Tiga ciri Yang merupakan Kamalul wajib Yang terkait dengan iman Sifat-sifat Yang terkait dengan keimanan seorang mu'min Dan itu termasuk Kamalul wajib Kesempurnaan Yang wajib dalam iman Yang pertama adalah Mengucapkan kalimat yang baik-baik saja Atau jika tidak Dia diam Tidak bicara Kemudian yang kedua adalah Memuliakan tetangga Dan yang ketiga adalah Memuliakan tamu Jadi yang pertama itu terkait dengan Hak Allah SWT Seorang hamba Dituntut untuk mengucapkan yang baik Keluar dari lisannya Kalimat-kalimat Yang diridu dan dicintai oleh Allah SWT Seperti misalkan Bacaan Al-Quran Fikrullah Atau kalimat yang mengandung nasihat Untuk kembali kepada Allah Mengingatkan taqwa kepada Allah SWT Ini kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah SWT Meleraikan antara dua orang Mumin yang berseteru misalkan Ini juga kalimat-kalimat yang Dicintai oleh Allah SWT Mengucapkan kalimat yang benar Yang hak Yang jujur Ini dicintai oleh Allah SWT Atau jika Dia tidak Mengucapkan yang baik Maka hendaklah dia Diam As-samtu As-samat disini Berbeda dengan as-sukut Kata para ulama As-samat adalah diam Yang berasal dari Sikap penuh adab Penuh ketawaduan Dan hikmah Dia mampu untuk bicara Namun Setelah dia berfikir Boleh jadi apa yang dia bicarakan itu Akan menimbulkan mudarat Atau akan menimbulkan Atau akan menyakiti hati orang lain Maka dia memilih diam Jadi As-samat Itu adalah Sifat yang mulia Diam Yang lahir dari Adab Akhlak Dan hikmah Adabun as-sukut Diam Yang boleh jadi Bersumber dari rasa takut Dia tidak bicara Karena dia takut Nah yang terpuji adalah As-samat Dan ini terkait dengan Hak Allah SWT Ada pun dua ciri Yang berikutnya Yang memuliakan tamu Dan memuliakan Tetangga Itu adalah Terkait dengan Hukuk al-ibad Hak-hak Hamba-hamba Allah SWT Yang lain Hablu minal nas As-sukat 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 Memberikan penjelasan yang sangat indah Beliau mengatakan Yustahabbu lil mar'i Qillatul kanami Illa fima yanfa'u Dianjurkan bagi seseorang Untuk sedikit bicara Kecuali pada perkara-perkara yang Menantangkan manfaat Untuk dunia dan Dan akhirat Jadi hukum asal Yang terpuji Bagi seseorang Ketika dia Memilih berbicara Atau diam Adalah Dia memilih Untuk diam Kecuali Pada perkara-perkara yang Disitu Akan menantangkan manfaat Jika dia bicara Maka disitu dia berbicara Sekali lagi Dianjurkan bagi seseorang Untuk sedikit bicara Lebih banyak diamnya Kecuali pada Perkara-perkara Yang mendantangkan manfaat Bagi dunia dan akhirat Maka disitu dia Berbicara Kenapa demikian? Karena Seseorang yang Banyak bicara Biasanya banyak Kekeliruannya Banyak kekeliruan Ketika dia berbicara Dengan Menjaga lisan Maka Dia telah Menjaga diri Dan menjaga Agamanya Karena Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Wahal yakubbun nasa Fin nari Ala manakhirihim Illa Hasaidu al sinatihim Bukankah Ya Manusia itu Dicampakkan Digarat Menuju neraka Ya Dengan Bertelungkup Wajahnya Wajahnya diseret Kemudian dilemparkan Ke neraka Bukankah Sebabnya adalah Gara-gara Lisan mereka Nah ini menunjukkan Bahwasannya Lisan ini Sangat berbahaya sekali Jika tidak di Kontrol Maka jalan selamat adalah Jika tidak mampu Untuk berkata yang baik-baik Maka Diam Itu lebih selamat Ada pun ciri Yang Kedua dan ketiga Memuliakan Tetangga Dan memuliakan tamu Ini adalah Akhlak yang sangat Agung Terkait dengan Satu sifat yang Sangat dicintai oleh Allah Yaitu Al-Karam Sifat Kedermawanan Senang untuk Berbagi dan Memberi Tidak pelit Tidak Bakhil Dan kata para ulama Wal-Karam Ini menandakan Seseorang itu Memiliki sifat Karam Dia tidak belit Dia tidak sungkan Dan pelit Untuk berbagi Dengan tetangganya Dengan tamu Yang datang ke rumahnya Kemudian Para ulama Di antaranya Sheikh Abdul Salam As-Shuwayi Menjelaskan 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 Tentang Tentang Makna Al-Jar Tetangga yang dimaksudkan Dalam hadis ini Tetangga yang dimaksudkan Dalam hadis ini Juga mencakup Orang yang berada Di dalam rumah kita Pasangan kita Istri kita Atau suami kita Itu juga Dalam bahasa Arab Disebut dengan Jar Maka Mereka lah orang Yang paling berhak Untuk mendapatkan Sifat karam Dari kita Sifat kedarmawanan Perhatian Kasih sayang Nasihat yang baik Pendidikan yang baik Untuk mereka Orang-orang yang terdekat Dengan kita Istri kita Anak-anak kita Mereka adalah Jar Atau tetangga Yang paling dekat Dengan kita Ini secara Bahasa Baru kemudian Al-Jar Tetangga Dalam maknanya Yang Yang ma'ruf Di antara kita Tangga yang bersebelahan Dengan rumah kita Kemudian para ulama Juga menjelaskan Ma'ana adzaif Tamu Batasan tamu Yang disebutkan Dalam hadis ini Siapa yang disebut Sebagai tamu Sehingga Kita wajib Menunaikan hak-hak Untuk mereka Sebagai mana Yang dituntunkan Dalam syariat kita Tamu Disebutkan oleh Syekh Dr. Saleh al-Husaymi Kullu man qasadaka Min gairi baladika Semua Yang Bermaksud Untuk mengunjungimu Dan dia Berasal dari Luar negerimu Berasal dari jauh Katakanlah Lintas Kabupaten Atau lintas Kota Berasal dari jauh Inilah yang disebut Sebagai Tamu Jadi tidak setiap orang Yang berkunjung ke rumah kita Disebut sebagai tamu Tidak Misalkan dia berada Di satu Kota dengan kita Kemudian dia berkunjung Ke rumah kita Dia disebut Dalam bahasa para ulama Sebagai Zair Keziarah Orang yang berziarah Namun bukan Namun bukan Bukan tamu Ada pun tamu Maka terkait Padanya Beberapa hukum Syarii Di antaranya Jika tamu datang Secara khusus Dari Luar kota Atau luar negeri Dan Secara khusus ingin Mengunjungi kita Maka dia memiliki Hak-hak Contoh misalkan Ketika dia bertamu Kita tidak boleh Menolak Kedatangannya Ini Bagi tamu Adapun bagi Peziarah Biasa Maka Kita boleh mengatakan Kepada dia Mohon maaf Saya sedang sibuk Saat ini Mungkin bisa berkunjung Di lain waktu Adapun tamu Maka Secara syarii Kita wajib Untuk Menderimanya Demikianlah Penjelasan Para ulema Terkait Hadis ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Ilmu yang bermanfaat Kepada kita semua Dan taufik Untuk mengamalkannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati